Papan atas itu kan tiga nama, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, dan ada Ganjar Aranowo. Kalau bajunya atau analisisnya bukan elektabilitas, tapi partai politik, maka pada hari ini calon presiden itu ya Puan Maharani, karena dia punya PDI Perjuangan yang sendirian pun sudah bisa mengajukan calon presiden. Air Langga Hartarto, karena di mana-mana ada deklarasi Air Langga sebagai calon presiden, dan dia Ketua Umum Golkar yang kursinya besar, ibaratnya dengan satu partai menengah manapun bisa maju calon, dan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dia Ketua Gerindra, kursinya juga besar, 78 kursi, berpasangan dengan partai menengah manapun akan bisa maju sebagai calon. Nah, kalau kriterianya adalah dua, elektabilitas dan partai politik, maka Muni benar. Begitu. Muni sangat-sangat benar. Nah, kalau Ganjar maju, dan Puan maju Mas Eko, maka kita akan punya empat pasang. Prabowo, Anis, Ganjar, Puan. Prabowo, Anis, Ganjar, Puan? Puan. Dan kalau itu yang terjadi, pasti dua putaran, dan yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dan Anis. Kenapa? Kenapa antara pendukung Ganjar dengan pendukung Anis akan saling meniadakan? Pengamat politik Henry Satrio menilai perlu adanya kerjasama di antara dua elit PDIP, yakni Ketua DPR Li Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk memenangkan pemilu 2024, khususnya Pilpres, Puan dan Ganjar perlu maju bersama tidak? Menurut saya perlu, tutur pria yang kerap disapah Hensat dikutip dari Twitter ad Satrio Henry Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Namun, bukan sebagai wakil calon presiden Jawa Pres, Hensat menyarankan agar Ganjar dapat menjadi fotegeter atau ketua tim sukses milik Puan pada Pilpres 2024. Pasalnya, Hensat menuturkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini masih menjadi kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, posisi Ganjar sebagai salah satu tokoh ternama di Jawa Tengah tentunya akan berpengaruh pada capaian suara yang akan diperoleh Puan, jika Ketua DPR Li tersebut memang memutuskan untuk maju pada Pilpres yang akan mendatang. Jateng adalah kunci kemenangan Pilpres 2024, makanya Puan perlu mengajak Ganjar yang merupakan tokoh Jateng untuk bekerja sama, jelas Hensat. Hensat juga menyinggung tentang posisi Puan sebagai juru kampanye milik Ganjar pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2013. Menurutnya, hal ini tentu akan mempermudah jalinan kerjasama yang akan dilakukan antar kedua belah pihak. Puan bahkan meminta seluruh kader PDIP agar terus merapatkan diri untuk dapat memenangkan pasangan Ganjar Heru Sujat Moko pada pemilihan gubernur Jawa Tengah kala itu. Dua orang ini juga pernah bekerja sama, saya rasa ide ini tidak akan ditolak oleh kader PDIP manapun, kan demi kemenangan partai 2024, tutupnya. Ketua-ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Musra Indonesia Andi Gani Nena mengklaim Presiden Jokowi Dodo, Jokowi akan memilih sosok Capres 2024 dengan peringkat elektabilitas teratas dalam survei. Misalnya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Oh tentukan tiga teratas kita tahu Pak Ganjar, Prabowo dan Anis. Hasilnya pun kita tidak tahu. Tetapi pastikan pilihan Jokowi tidak jauh dari situ, kata Gani Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 8 per 8. Meski begitu, kata dia, hingga saat ini Jokowi belum mempunyai pilihan. Dia pun menepis Jokowi bakal endorse Prabowo Subianto setelah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir mendampingi Jokowi di Car Free Day Solo pada minggu 7 per 8 kemarin. Apakah Pak Jokowi akan endorse Pak Prabowo dengan kedekatan berkali-kali? Ya kemarin sama Pak Ganjar, Pak Erick jalan kaki sama-sama di CFD, itu kan terpatahkan, ucapnya. Presiden saya lihat masih menganalisa, masih menjajaki siapa suksesor yang bisa menggantikan beliau, tambah Gani. Menurutnya, pilihan Capres tak jauh dari tokoh-tokoh yang kekinian muncul disurvei dengan elektabilitas tinggi. Begitu pula dengan faktor keterpilihan tokoh di daerah yang juga menjadi pertimbangan. Feeling saya gitu, kan kita jujurlah tidak mungkin dari peringkat 9 loncat ke nomor 1 kan, gak mungkin juga. Nanti kita lihat konfigurasi daerahnya. Bisa saja Capres nomor 6 disurvei bisa nomor 1 di wilayah kelahirannya, ujar dia. Dia menegaskan, Jokowi masih menganalisa sosok yang pas untuk menggantikannya memimpin Lee. Saya tegaskan bahwa Presiden belum memilih siapapun, Presiden dekat dengan siapapun. Bisa dengan Pak Prabowo saya tegaskan karena saya kenal Pak Jokowi sejak dari Solo saya mengerti betul gestur beliau, kata Andi. Presiden saya lihat masih menganalisa, masih menjajaki siapa suksesor yang bisa menggantikan beliau, sambungnya. Menurutnya, Jokowi dekat dengan tokoh siapapun termasuk Ganjar Pranowo maupun Puan Maharani. Jokowi memberikan ruang kepada siapapun untuk menjadi Capres. Dengan Pak Ganjar apa kurang dekatnya? Dengan Mbak Puan juga kemana-mana sama Mbak Puan. Jadi, Presiden itu sangat memberikan ruang kepada semua calonnya, ungkap Gani. Tinggal calon-calon itu memanfaatkan secara maksimal kedekatan dengan Presiden. Jadi kalau misalnya sudah memilih Prabowo, saya yakin, saya yakin belum, tambahnya. Relawan pendukung Ganjar, Ganjaris, menyebut kedekatan Jokowi dan Ganjar sudah menjadi rahasia umum. Jokowi disebut memiliki hubungan yang dekat dengan Ganjar. Kan memang sudah jadi rahasia umum, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu sangat dekat, kata Ketua Ganjaris Eko Kuntadi saat dihubungi, minggu 7 per 8. Eko menilai kedekatan Jokowi dan Ganjar tak hanya terkait hubungan di pemerintahan. Menurut Eko, Jokowi dan Ganjar memiliki kedekatan secara personal. Kedekatan itu bukan hanya hubungan Presiden dan Gubernur, tetapi Pak Jokowi secara personal dan Mas secara personal. Bila berjumpa bahasa tubuh keduanya menggambarkan kehangatan, ujar Eko. Lebih lanjut, Eko menilai kebersamaan itu bisa ditafsirkan adanya sinyal endorse atau dukungan Jokowi kepada Ganjar untuk maju Capres 2024. Eko menyebut Jokowi sering menggunakan bahasa simbol dalam melakukan komunikasi politik. Meskipun begitu, dia tak heran bila Ganjar turut hadir dalam agenda Jokowi melakukan CFD di Solo. Apakah kedekatan itu bisa ditafsir endorse dari Pak Jokowi ke Mas Ganjar? Bisa saja orang menafsir begitu. Kita tahu Pak Jokowi itu orang Solo. Beliau banyak menggunakan bahasa simbol dalam komunikasi politiknya, katanya. Tapi kalau acara chefnya Pak Jokowi di Solo, wajar ada Gubernur Jateng. Wong, emang setiap Pak Jokowi pulang ke Solo selalu ditemani Mas Ganjar, kan? Lanjutnya. PDIP menanggapi kedekatan Jokowi dengan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir yang jalan bareng di CFD Solo. PDIP menegaskan bakal memutuskan sosok pemimpin berdasarkan ideologi, rekam jejak, hingga kaderisasi. PDI Perjuangan menegaskan bahwa yang dicari dari sosok Capres dan Cawapres 2024 adalah sosok pemimpin bangsa yang kokoh pada jalan ideologi Pancasila, memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan, lahir melalui proses kaderisasi kepemimpinan partai dan memiliki kemampuan profesional di dalam membawa kemajuan bangsa serta berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kata Sekjen PDIP Hasto Cristianto kepada wartawan, Senin, 8 per 8. PDIP menilai momen Jokowi jalan sehat bareng Ganjar dan Erik sebagai peristiwa hal yang bisa. PDIP menilai memutuskan sosok pemimpin tak dilakukan di pinggir jalan. Dengan demikian memutuskan tentang pemimpin tidak dilakukan di pinggir jalan, tidak juga dilakukan sambil bersenda gurau. Semua pertimbangan dilakukan dengan matang penuh dengan hikmat kebijaksanaan, Ujar Hasto. Karena itulah jalan-jalan sehat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang biasa, dan tidak terkait dengan kepemimpinan 2024, imbuhnya. Pembahasan PDIP soal pemimpin 2024, menurut penjelasan Hasto, dilakukan oleh ketung PDIP Megawati Soekarno Putri di tempat khusus. Hal itu, kata Hasto, dilakukan Megawati saat mencalonkan Jokowi. Pembahasan kepemimpinan 2024 akan dilakukan melalui dialog intens, mendalam, kontemplatif, bahkan tempatnya pun sangat khusus. Hal itulah yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan hal itulah yang beliau lakukan sebelum mencalonkan Pak Jokowi untuk pemilu 2014 dan 2019, Ujar Hasto.